Intro Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Permainan hebat dan juga cukup seru lainnya datang dari partai Hikaru Nakamura menghadapi Samuel Sevian pada ronde pertama American Cup 2023 Bagaimana permainan yang menarik ini? Mari kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, di dalam posisi ini Hikaru Nakamura sebagai pemegang buah putih memulangkan dengan peon keempat di balas E5 dari Samuel Sevian Kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, Rui Lopez di papan A6 Morphi Defense, gajah mundur keempat, kuda ke F6, lalu D3 Peon ke D6 saat ini membuka akses gajah, peon ke C4 Gajah ke G4, H3 langsung mengusir gajah Gajah menukarkan terhadap kuda, menteri menerima Kuda aktif ke D7 membuka juga ke depan peon juga tentu mereposisi kuda ke depan mengancam gajah Gajah ke E3, maka tentunya mencegah peon ke depan mereposisi diri maka berlanjut gajah ke E7 Kuda ke C3, kuda ke F8 mereposisi diri ke depan bermanoeuvre ke petak yang lebih aktif karena sebelumnya teman-teman sudah dihalangi oleh gajah sehingga saat ini mencoba ke titik yang berbeda kuda ke E2, maka kuda ke E6 peon ke D4, dan juga tentunya peon memukul peon kuda menerima, kuda memukul kuda, gajah menerima kita ingat bahwa kuda sedang dipin sehingga roh KD, dan saat ini kuda mengancam gajah oleh sebab itulah Hikaru Nakamura gajah memukul kuda peon menerima, membawa benteng ke D1 benteng ke E8 saat ini, roh KD, dan gajah ke F6 menukarkan gajah apa yang harus dilakukan teman-teman opsi terbaik C5 dimainkan oleh Hikaru Nakamura dan benteng ke E6 tentunya men-support gajah karena sebelumnya seperti ini, apabila diterima peon masalahnya tidak gajah memukul gajah tetapi gajah memukul peon membuka benteng mengancam menteri menteri ke C8, gajah ke D4 saat ini pertukaran terjadi, C5, maka benteng ke D5 walaupun ada menteri ke E6, benteng dapat ke C1 dimana menteri memukul peon, pertukaran simplifikasi maka benteng memukul peon, kita lihat teman-teman bahwa peon putih lebih baik dibandingkan peon hitam dimana ini juga ke depan terancam oleh sebab itulah secara komputer disini Hikaru Nakamura sedikit lebih baik kita kembali dan dari pertimbangan itulah disini Samuel Savion memilih dengan benteng ke E6 maka berlanjut gajah memukul gajah menteri menerima langsung juga menteri memukul menteri kita lihat teman-teman disini juga apabila benteng menerima tentunya mungkin ke depan dihindari ada majunya peon ke depan sehingga peon dibuat menerima untuk ke depan juga menawarkan peon maka F3 berlanjut direspon oleh hitam dengan benteng ke B8 mengancam peon benteng ke F2 men-support peon benteng ke B5 lalu benteng ke C2 lagi-lagi men-support peon tentunya peon memukul peon saat ini benteng ke D7 juga mengancam peon benteng ke D6 benteng memukul peon C4 dimana juga menawarkan pertukaran peon ditolak dengan raja ke F2 ikut membantu permainan benteng ke B6 berlanjut maka raja ke E3 raja ke G7 dan benteng ke A7 kita akan melihat bagaimana duel endgame super grandmaster di dalam partai catur standar kali ini benteng ke D3 skak maka raja ke F4 benteng ke D4 maka H4 saat ini advance peon ke depan raja ke G6 maka H5 skak mengorbankan peon ditolak dengan raja kembali benteng ke A8 saat ini membatasi raja di baris ke 8 peon ke H6 tentunya menghentikan peon A4 berlanjut juga ke depan mendorong teman-teman mengancam benteng supaya ke depan benteng memukul peon untuk itulah C5 membuka akses benteng A5 benteng ke C6 juga tetap men-support peon maka benteng ke B8 mungkin ke depan menawarkan benteng supaya ke depan peon dapat promosi teman-teman walaupun tentunya ke depan peon dapat menghentikan untuk itulah raja ikut membantu ke depan menawarkan pertukaran benteng inilah kira-kira ide besar dari Hikaru Nakamura raja ke H7 maka raja ke E3 raja ke G7 raja ke E2 benteng ke E6 lalu G4 saat ini tentunya menghentikan ke depan dilanjutkan benteng ke C6 maka barulah benteng ke D2 kita lihat teman-teman ditawarkan benteng sehingga ke depan penukaran benteng peon akan bebas promosi benteng ke C7 berlanjut maka benteng ke B6 benteng ke D7 karena sebelumnya seperti ini bagaimana bang jika benteng ke A7 maka benteng ke C6 peon ini pun akan tumbang oleh sebab itulah benteng ke D7 pertukaran tentunya terjadi benteng memukul peon maka benteng ke C7 mempersiapkan juga ke depan counter attack maka benteng ke D6 berlanjut benteng ke B7 mengancam peon benteng ke B6 benteng ke C7 lalu A6 saat ini mempersiapkan peon promosi C3 berlanjut pertukaran terjadi dan benteng menerima mengapa bang tidak peon menerima karena cukup masuk akal akan tetapi raja akan ke depan untuk juga menghentikan peon apa yang harus dilakukan teman-teman benteng tetap berada di file ini misalkan masalahnya peon akan promosi dipaksa oleh benteng ke depan teman-teman oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini benteng dibuat menerima maka A7 saat ini satu petak lagi menuju petak promosi benteng ke A3 benteng ke B7 dilakukan skak maka raja ke D2 benteng ke A3 benteng ke C7 saat ini maka F5 berlanjut tentunya karena apa tidak ada langkah lagi yang bisa dilakukan teman-teman kita lihat apabila raja menjauh tentunya maka peon ini juga akan tumbang ke depan atau dilakukan skak tentunya juga ke depan mempersiapkan peon promosi oleh karena itulah F5 E5 saat ini maju ke depan untuk juga memanfaatkan pinan peon memukul peon pertukaran akan tetapi teman-teman setelah peon F memukul peon G ini berjatuh tidak disini juga Samuel Sevian menyerah mengapa ia menyerah karena apa tidak ada hal yang bisa dilakukan semisal dilanjutkan D3 cukup make sense masuk akal maka E6 saat ini benteng ke A2 skak raja memukul peon maka dilakukan skak raja ke depan akan ikut membantu permainan teman-teman dan kita lihat setelah ke depan tidak ada lagi tempo skak disini juga putih melakukan skak dan raja mengancam benteng maka peon tak terhentikan promosi dimana ke depan benteng juga akan ditukarkan terhadap peon dan satu benteng ini akan bisa ke depan melakukan skak luar biasa teman-teman bagaimana part yang coba dimainkan oleh Hikaru Nakamura endgame yang luar biasa teman-teman kita lihat di dalam posisi ini bagaimana dia dapat melihat keuntungan teman-teman di posisi rumit seperti ini teman-teman dimana pertukaran terjadi tetapi ia dapat memanage permainan menukarkan variasi ke depan kita lihat memanfaatkan benteng di baris ke tujuh juga ke depan menawarkan sehingga peon dapat menuju petak promosi untuk juga menuju petak promosi luar biasa bagaimana ide yang coba dibangun oleh Hikaru Nakamura sehingga setelah sekian pertimbangan yang sudah dilakukan ia dapat memanage permainan dan dapat memenangkan permainan dengan baik dimana setelah beberapa langkah kemudian ia dapat juga memaksa peon untuk promosi dimana setelah peon memukul peon ia menyerah karena menyadari tentunya bahwa peon ini ke depan tak terhentikan promosi luar biasa teman-teman berikut adalah tingkat akurasinya ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Hikaru Nakamura memiliki tingkat akurasi 95,1% dan Samuel Sevian 85,5% baiklah teman-teman demikianlah ulasan catur terbaru hari ini dan jika kalian suka dengan konten catur seperti ini dukung kami dengan cara like subscribe dan juga share apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan juga request tentunya dan kami akan berusaha membuat request dari anda salam saturnya sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati